Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi bersama saya Ana Amalia Dan terima kasih udah mau mampir di channel kami Dan selamat datang yang baru hadir Atau baru bergabung dengan channel Ana Amalia Dan di video kali ini Ini mohon maaf ya pencahayaannya lagi bagus Jadi ke wajah saya kayak putih Padahal enggak aslinya Oke teman-teman hari ini saya mau tetap di rumah Kayaknya mau beres-beres karena ini weekend Kebetulan tadi saya udah nyuci Nanti mau jemur Kemudian abis itu mau ngambil rempah-rempah di depan rumah Sama tetap lagi mau masak-masak Karena ada yang kerja Pokoknya ikuti kegiatan saya hari ini Sekarang langsung aja saya mau ke depan Dan mau jemur baju Yuk Oke teman-teman ini saya udah selesai nyuci Pagi-pagi berusaha udah mandi Dan kita jemur dulu Tapi katanya suami mau bantu jemur Ya dibantu oleh saya Neng Neng Tent Ini bapak yang mau bantu jemur Saya cape banget Pegel kalau nyuci Tent Bisa enggak pak Bisa Dan mau tadi ke balong Teman-teman minta diantar Mau lihat-lihat Tanaman katanya Kalau enggak diantar nanti marah Atau ngambek Nangis malah Bapak kalau jemur dari bawah dulu Biar enggak sulit Apanya Kalau misalkan dari atas dulu Orang peneknya Biar Orang penek bisa Iya sih Kalau saya kan pendek Bapaknya mah Yang kutu kan Orang janggung Kelihat ke bawah Udah Udah bagus Oke geser aja pak Kesana biar panas Maaf Nih pekerjaan ibu rumah tangga Tunggah gampang Geser pak Nanya pekerjaan Geser Diangkat geser kesana Jemurannya Bukan Jemurannya geser pak Angkat kanu panas Kena tuh No Oke Yuk ah Udah Udah Makasih ya Iya Saya mau langsung masak ke dapur Masak Bapak mau kemana Mau kerja lagi Oke terima kasih Iya Ini saya mau ngambil jahe Ini kebetulan udah ditanam Nah ini juga Lupa bawahnya enggak dibolongin Akhirnya ini bosok Tapi ini belum busok sih Jadi yang mau saya ambil aja Buat masak Ini emah pake dedek ya Dan pake tanah Oke ini kita ambil dulu Ini kunyitnya Ambil Bismillah Tuh 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 Ambil kunyit Ini kencurnya Dan ini tetep pake dedek ya Nanam-nanamnya Oke sekarang saya mau ngambil daun bawang Selanjutnya saya mau ngambil daun bawang Ini Masya Allah loh Kalau misalkan kita deket dengan tenang Eh Kalau misalkan kita deket dengan tanaman Hati ini tenang banget walaupun ini masih berantakan ya masih pada kotor bismillah saya ambil dulu kata emak kayak gini ngambilnya oke ini daun bawangnya dan tangan saya kotor nanti kita cuci dan ini tomat-tomatnya nanti akan segera kita pindah ke bawah ini banyak banget alhamdulillah ini gendut banget yaudah langsung aja kita ke rumah yuk ngomong-ngomong itu si jago santai banget hey jago santai banget kamu jago yaudah kita ke rumah kita ke dapur dan masak oke yang pertama saya mau coba bikin bakwan mie instan ini pengen coba aja ya saya pake satu mie instannya karena percobaan bismillah kalau temen-temen udah pernah belum coba bikin bakwan mie instan ini kayaknya bakal enak nih saya gunakan satu aja biar gak apa ya biar tau gitu enak atau enggaknya nanti kita tunggu sampai setengah mateng jangan terlalu mateng mie ini minyak udah setengah mateng jadi langsung aja saya matikan kompornya dan kita tiriskan dulu ini minyak udah saya tiriskan dan sekarang akan saya tambahkan satu telur kemudian akan saya tambahkan juga daun bawang yang tadi kita ngambil di depan oke terus kita aduk-aduk dulu sebentar dan saya tambahkan terigu temen-temen terigu secukupnya aja kemudian untuk bumbunya saya pake bumbu mie nya itu sendiri kalaupun nanti kurang asin saya tambahkan garam tapi kayaknya ini udah masukkan juga dan saya masukkan juga ini bumbu cabai nya terus saya tambahkan air kita aduk-aduk lagi mudah-mudahan sih enak ada yang udah pernah coba belum boleh ya komen di bawah biar lebih enak gimana caranya oke ini udah aja kayak gini dan kayaknya udah asin sih karena apa ya biasanya kan ditambah banyak air ini kita ganti dengan terigu ini langsung kita coba goreng mudah-mudahan enak ya lucu-lucuan aja ini kita balik bakwannya kayaknya ini renyah banget karena saya tambahkan telur kan tadi mudah-mudahan enak kalau enak tapi bikin lagi oke ini dia bakwan atau bala-bala mie instan nya udah jadi dan kita angkat mudah-mudahan enak ini pertama kali saya bikin mudah-mudahan enak ya memanfaatkan bahan yang ada ini mah bismillah ini dia bakwan mie instan nya udah jadi kayaknya renyah banget dan mau langsung bapak coba enak banget enak banget enak enak banget oke ternyata enak ya Pak dibikin bakwan ini udah kita masak lagi lah ini saya pagi ini mencipt ayam untuk makan orang kerja yang beli beli nah karena kebanyakan ayam di kandang lebih kurus Pak mebulu itu lintu banget ini ini ya baru dibersihkan bulunya dibersihkan bulu yang kecil ya teman-teman kalau mau boleh kesini nanti dikasih oleh saya selanjutnya saya mau masak ayam kampung ini ayam betina dan udah mau bertelur teman-teman tuh ini yang tadi bapak sembeli dan untuk bumbunya simple aja tadi ada jahe kencur kunyit yang udah diambil di depan bawang merah bawang putih kemiri cabai dan cabai merah ini akan saya halusin dulu dan akan saya masak ayamnya secara simple aja kita masak bismillahirrohmanirrohim ini bumbunya udah kering udah mateng lumayan sekarang kita masukin ayamnya ini ayamnya satu ekor saya masukin semua saya tambahkan air biar empuk karena kita tahu kalau ayam kampung agak keras tapi enak rasanya oke kita tutup dulu ini kita buka kayaknya udah mendidih dan mau saya tambahkan garam dan lain-lain wow mendidih banget saya tambahkan garam kemudian gula biasanya saya pakai gula merah tapi saya ini gunakan gula pasir oke kita tutup lagi dan tunggu sampai mati ini airnya udah mau habis malahan kayak udah jadi minyak kayak gini lemak sekarang saya tambahkan rohiko sedikit atau kalbi kemudian saya tambahkan kecap sedikit biar ada rada mus tadi padahal udah kasih gula juga akhir saya tambahkan daun bawang seperti biasa or as usual ini udah aja udah mateng langsung kita matikan dan angkat yang kerja udah pada mau makan alhamdulillah ini masaknya udah selesai ini ayam kampungnya udah mateng seenaknya aja mudah-mudahan enak tapi mohon maaf ini cahayanya kurang bagus dan tadi saya udah ngoseng itu timun gak saya video toko ya temen-temen bosan dan ada kerupuk pastinya segini juga udah alhamdulillah ini ya spesial si ayam kampung ini enak banget kita panggil bapak sama yang kerja suruh makan dulu makan dulu pak udah mateng ayo yang kerja juga pada makan sejago udah gak ada teman-teman yaudah kita udah bebas tugas siapin makan waktunya saya ngurus yang lain alhamdulillah bapak udah makan ya pak oke teman-teman ini bapak mau kerja lagi terima kasih untuk hari ini mohon maaf ada kekurangan kesalahan so guys so guys thank you very much for watching and don't forget to like subscribe and share and the last we say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye jangan lupa jangan lupa klik enak tiap sore tiap malam jangan lupa lagi tonton sampai tuntas bye makasih sampai ketemu besok selamat menikmati selamat menikmati